Mitos dan fakta kelapa sawit dalam aspek ekonomi Yang pertama, industri minyak kelapa sawit dinilai sebagai sektor ekonomi yang ekstraktif adalah mitos karena faktanya, perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif Yang kedua, industri kelapa sawit hanya mengekspor minyak sawit mentah saja adalah mitos karena faktanya, industri kelapa sawit sekarang ini telah mengekspor minyak olahan juga Yang ketiga, perkebunan kelapa sawit bersifat eksklusif adalah mitos belaka karena faktanya, perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan ekonomi yang bersifat inklusif Oke, fakta-fakta lain mengenai industri kelapa sawit adalah Ekspor minyak kelapa sawit sebagai penyumbang devisa tertinggi adalah fakta Industri minyak kelapa sawit juga turut berkontribusi pada penerimaan pemerintah juga fakta Industri kelapa sawit Indonesia memiliki kebijakan hilirisasi sehingga menciptakan nilai tambah Serta, industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan biodiesel sawit juga menguntungkan Indonesia Oke, selanjutnya mitos dan fakta kelapa sawit dalam aspek sosial Oke, fakta yang pertama yaitu adanya perkebunan kelapa sawit meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan untuk kelapa sawit mengeksploitasi jumlah gaya periksaan merupakan sebuah mitos Oke, yang selanjutnya perkebunan kelapa sawit memperkerjakan anak di bawah 17 tahun adalah mitos Dan perkebunan kelapa sawit melakukan diskriminasi gender merupakan sebuah mitos Oke, selanjutnya yaitu mitos dan fakta kelapa sawit dalam aspek lingkungan Yang pertama, faktanya yaitu lahan sawit merupakan lahan hasil reforestrasi Oke, yang selanjutnya perkebunan kelapa sawit pemikir biodiversi dinos merupakan sebuah mitos Dan kelapa sawit lebih ramah lingkungan adalah fakta karena kelapa sawit memiliki kemampuan konservasi tanah dan tanah Dan tanaman kelapa sawit lebih ramah air merupakan fakta Oke, selanjutnya yaitu perkebunan sawit tidak menyebabkan lahan menjadi tandis dan hal tersebut merupakan sebuah fakta Mitos dan fakta kelapa sawit dalam aspek kesehatan Minyak kelapa sawit kaya akan vitamin A dan vitamin E Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling sehat karena karakteristik kandungan asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang Minyak kelapa sawit juga tidak mengandung asam lemak trans Yang terakhir, minyak sawit mengandung asam lemak esensial, oleat, linoleat, dan juga linoleat Oke, sekian and thank you for watching